Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid tahun 5 Jadi pada video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk menulis nombor ke dalam angka Maksudnya, daripada perkataan, kita akan tuliskan ke dalam angka ataupun nombor Jadi murid-murid, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah ini 1, 2, 3, tiang 1, 2, 3 Apakah maksud kaedah ini? Kaedah ini adalah untuk menunjukkan nilai tempat bagi sesetengah nombor Dan bagi mengelakkan kesilapan murid-murid ketika hendak menulis nombor Jadi, pada dia tunjukkan apakah itu 1, 2, 3, tiang ini 1, 2, 3, tiang ini bermaksud kita akan tulis 3 garisan bermula daripada belakang Diikuti dengan tiang, kemudian disambung lagi dengan 3 garisan Yang pertama adalah 1, 2, 3, tiang Jadi, yang pertama diikuti dengan 3 garisan yang seterusnya 1, 2, 3 Jadi, dengan terhasilnya garisan-garisan ini Kita akan dapat lihat dan kenal pasti nilai-nilai tempat yang terlibat di dalam nombor itu Nilai tempat yang pertama adalah Kemudian 10, kemudian 100, diikuti dengan 1000 Kemudian 10,000 dan juga 100,000 Jadi, cikgu, apa gunanya tiang ini? Tiang ini adalah sebagai tanda ataupun kamu punya Ini lah, petunjuk Dekat mana kamu hendak tuliskan nombor itu Jadi, tiang ini adalah mewakili Mewakili ribu itu Okey, adalah mewakili ribu Jadi, kalau contohnya Dalam nombor itu Diberitahu 3000 Maksudnya, kamu akan tuliskan 3 3 3000 Tiang itu adalah ribu yang dalam perkataan Okey, baik Mari kita lihat contoh yang pertama Baik, contoh yang pertama adalah 201,320 Jadi, kita tuliskan dia punya Garis itu dulu Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Baik Jadi, dalam perkataan itu Dimanakah Perkataan ribu Okey, ribu Baik, ini adalah ribu Yang cikgu gariskan berwarna merah Jadi, ribu ini Sudah mewakili tiang ini Jadi, nombor yang berada di kawasan Yang sebelah kiri itu Adalah nombor ini 201 Okey, bagaimana nak tulis 201 Okey, bagaimana nak tulis 201 Tulis 201 Okey 201,000 Kemudian, di sebelah kanan Yang berwarna hijau ini Adalah nombor ini 320 Jadi, kita tuliskan 320 Jadi, sudah ada hasilnya Nombor ini di dalam angka Ataupun bentuk nombor bulat Contoh yang seterusnya adalah 403 606 Okey Kita tuliskan garisan dia 1, 2, 3 Tiang 1, 2, 3 Jadi, mana perkataan ribu? Okey Ini adalah ribu Mewakili tiang ini Maksud Nombor di sebelah kiri adalah nombor ini 403 Okey, mana 403 403 Okey Jadi, nombor di sebelah kanan pula Adalah nombor ini 66 Okey, 66 Kita tidak boleh tulis dia macam ini 66 Kenapa? Salah Disebabkan Tempat Nilai tempat untuk ini adalah Ratus Tapi, di sini adalah 60 Jadi, kita tidak boleh Masukkan Terus nombor itu Okey Silap Jadi, maksudnya Ratus tidak disebut Kita akan terus kepada Puluh Iaitu di sebelah sini Puluh Okey 6 Puluh 6 Jadi, yang tempat yang Tidak ada nombor ini Kita akan letakkan sifar Okey 403 066 Contoh yang ketiga Okey, di situ sudah ada Dia punya garisan Jadi, mana ribu? Okey, ini ribu Ribu Nombor yang di sebelah kiri adalah Yang bergaris warna hijau ini 535 Okey, kita tulislah 535 Kemudian, di sebelah kanan adalah 622 Jadi, 622 Baik Dan, contoh yang keempat adalah 900 900 3001 Kita tuliskan Dia punya Garis 1 2 3 Tiang 1 2 3 Okey Ini bersambung sikit Kita padam sikit Okey Baik Jadi, mana ribu? Ini ribu Tiang Jadi, nombor sebelah kiri adalah Ini 903 Jadi, 903 Kemudian Di sebelah ribu adalah 1 Di situ 1 Kita tidak boleh tulis macam ini 1 Sebab apa? Ini tadi rumah apa? Rumah 100 Jadi, 1 itu Dia Adalah rumah Star Maksudnya Di hujung sini 1 Jadi, di depan dia Kita akan letakkan sifar 900 3001 Jadi, harap Murid-murid Faham bagaimana Cara untuk Menulis nombor Ke dalam Menulis Menulis nombor Di dalam Angka Maksudnya Daripada perkataan Kita tukarkan kepada Angka Jadi, sekian Terjumpa lagi Di video yang akan datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih